selamat berjumpa dalam berenungan provinsi MSC Indonesia jadi teringat akan satu acara di TV swasta Indonesia Lawyers Plum dan tema yang dibahas adalah apa itu hoax dan toko yang ditampilkan waktu itu adalah Rocky Gerung yang akhir-akhir ini cukup populer aneh saja karena seharusnya di zaman kemajuan internet tewasa ini berita atau informasi yang pasti kebenarannya lebih gampang kita temukan dan punya akses namanya banyak kali justru menjadi hoax bagaimana bisa terjadi ini ini hanya sekedar anekdot sebab jauh sebelum ada internet kita sebagai manusia selalu mengalami masalah dengan yang namanya benar ada kebenaran hoax bahkan ada iman hoax dan mungkin perlu kita bertanya apa itu benar atau kebenaran saya jadi teringat dialog Yesus dengan Pilatus saat Yesus diserahkan benar atau kebenaran bukan sekedar kesesuaian logis dalam pengertian Yesus benaran kebenaran adalah ala sendiri yang ditandai dengan kehadiran kerajaannya ala hadir melalui puteranya Yesus berarti kebenaran hadir di tengah-tengah kita dan melalui Yesus kita bukan hanya mencapai namun hidup di dalam kebenaran tersebut Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup di sisi lain betapa rindunya manusia akan kerajaan ala sebab pada dasarnya kita semua mau bahagia awalnya mungkin kita berpikir soal kebahagiaan sesaat misalnya aku mau berdoa mohon kesembuhan aku aku mau berdoa agar dapat rezeki dan seterusnya itu kan sesaat namun Yesus juga mengatakan bahwa dalam kerajaan ala kita bahagia bukan hanya untuk sesaat tetapi selamanya itu membuat kita lebih rindu lagi namun kebahagiaan itu bisa tercapai dan dicapai oleh kita masing-masing anta dan saya ketika kita mau hidup dalam kebenaran jadi kebenaran menjadi syarat hidup dalam pekerjaan ala dan juga menjadi syarat agar kebahagiaanmu dan kebahagiaanku kekal selamanya nah disini kita terjebak dan bingung semua mau bahagia dan semua ingin masuk dalam kerajaan surga namun kita sukar hidup dalam kebenaran bilang saja kita lebih suka orang pepua bilang tipu-tipu kita sukar mempraktikan kebenaran banyak kali kebenaran kita adalah kebenaran egois banyak kali adalah kebenaran yang hanya sesuai yang kita mau atau kebenaran sesaat biasanya kita lebih tertarik pada hoaks, gosip, rumor yang bahkan bakal banyak kali baru menjadi iman hoaks apalagi sekarang dengan berbagai macam aplikasi kan facebook, instagram, whatsapp dan seterusnya coba lihat apa yang menjadi tema-tema favorit kita banyak kali hoaks kan atau gosip contoh iman hoaks adalah mengikuti Yesus hanya saat dia membuat mujizat namun kita menolak salibnya atau juga banyak kali kita gampang berbicara tentang hidup dan sabda Yesus misalnya cintailah sesamamu namun kita tidak bisa mencintai secara benar memaafkan sesamamu namun kita tidak bisa memaafkan 100% menderita dan berkoboran bagi sesama namun kita tidak mau sedikitpun berbagi dengan mereka yang membutuhkan mungkin kita perlu mencintai sikap mertua dari Petrus yang setelah disembuhkan dia bangun dan melayan dia disembuhkan dan percaya akan kebenaran itu dan itu membuatnya ia mau melayani sesamanya Paulus dalam suratnya terus memberikan pewartaan akan kebenaran itu tanpa lelah dia terus memotivasi dan membangun pengharapan akan kebenaran itu mungkin baiklah kita seperti Paulus dan terutama Yesus pergi ke tempat lain bahkan hingga ke ujung dunia untuk mewartakan tentang kebenaran itu kerajaannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati